Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat datang anak-anak Kita kembali berjumpa Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bersemangat Allahu Akbar Kita mulai belajar Mari kita berdoa dulu Agar ilmu yang kita dapatkan nanti Bermanfaat dan barokat Bismillahirrohmanirrohim Hari ini Anak-anakku kelas 4 akan belajar Tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 3 Belajar Iman Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Nanti anak-anak Setelah mengamati video dan hasil diskusi Dengan kedua orang tuanya Akan dapat membandingkan kegiatan ekonomi suatu daerah Kemudian setelah berdiskusi Anak-anak juga dapat mempresentasikan perbedaan kegiatan ekonomi Tentunya dengan percaya diri Setelah itu Anak-anak juga bisa menggambar motif kain kreasi sendiri Dengan teknik yang benar Nah sebelum kita belajar Kita ingat dulu Belajaran di pelajaran sebelumnya Dan masih ingatkan anak-anak Untang proses pembuatan meja Pembuatan meja dimulai dari proses apa? Ya betul Dari proses menubang pohon di hutan Kali ini kita akan belajar Tentang pembuatan sarung kenung sama rindan Lalu coba diamati gambar pekerjaan di bawah ini ya Yang pertama pekerjaan membuat geraba Kerajinan membuat geraba Menghasilkan geraba Kemudian Melayan di pantai Menghasilkan ikan Kemudian pengrajin kayu Atau tukang mebel Menghasilkan barang-barang mebel Seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain Nah hari ini Kita akan belajar tentang proses membuat kain Atau menenun Nah coba anak-anak amati berikut video Tentang pembuatan kain sama rindan Nah di video tadi Juga belum lengkap Bagaimana proses pembuatan kain sama rindan Nah disini Aku akan coba jelaskan Proses pembuatan sarung sama rindan Yaitu bahan lampunya Didatangkan langsung dari China Itu apa? Tujuannya adalah tidak lain Agar kualitas dari sarung sama rindan ini Menjadi kualitas yang terbaik Proses pertama adalah Benang citra ini Diolah terlebih dahulu Supaya kuat Benang harus direndam selama 3x24 jam Di dalam air Setelah itu Ini dimasak dalam air rindan ini Yang sudah dicampur dengan warna Selama 2 jam Nah Untuk lebih tahu lagi Disini juga ada tentang Proses pembuatan kain dari kapas Proses awalnya adalah Dari bunga kapas Seperti ini ya bunga kapas ya Setelah kapas dipanen Kemudian dipinpal Seperti ini namanya dipinpal Menjadi benang Kemudian dari benang Ditenang Ya Sehingga menjadi kain Nah ini semua prosesnya ya Oke Lujuk Nah Untuk lebih memahami proses pembuatan suatu barang Coba nanti anak-anak Jelaskan dengan bahasa Bahasa mau sendiri Proses pembuatan baju pada kapas Di atas Jelaskan proses pembuatan kain pada kapas di atas Rasanya berdiri ya Nanti anak-anak Berpresentasikan Di video ya Kemudian yang kedua Bagaimana pendapat memutu Tentang pembuatan kain samarinda Kalau menurut guru misalkan Pembuatan kain samarinda Membutuhkan waktu yang lama Kemudian bentuknya cukup unik Sehingga hasil yang didapatkan pun juga unik Seperti itu Nah sudah tahu kan Bagaimana proses pembuatan kain Selanjutnya Ayo kita lihat Teknik menggambar Berikut ini Klik ya Selain itu Bu guru akan memperkenalkan Beberapa motif kain Di sini ada Kain Dengan motif Menggambendung Yang terkenal dari Kiwabara Kalau ini Batik dari Solo Sedangkan ini adalah Siapa yang tahu Ya betul Ini adalah batik Nasdaerah kita Atau daerah jember Ciri khasnya Yaitu bentuknya Seperti daun tembakau Namun kali ini Kita juga akan belajar Menggambar Motif dari Sarul Samarinda Nah anak-anak ikuti ya Teknik menggambarnya Agar gambar Yang anak-anak buat Nanti hasilnya bagus Dari video tadi Dapat kita simpulkan Bahwa teknik menggambarnya itu Yang pertama Siapkan bahan dan alat Seperti Kertas Pensil Garis jika diperlukan Dan Warna Atau rayon Yang kedua Menana tentukan motif Yang akan dibuat Misalkan motif bergaris Motif jika Atau motif yang lainnya Setelah itu Gambarlah motif dengan terintik Agar Lembar yang dihasilkan nanti Seimbang ya Kemudian yang terakhir Agar warnanya Indah Warnai dengan warna yang beragam Kenapa tujuannya Kita memakai warna yang beragam Dan warna yang dihasilkan Dan warna lain Setelah anak-anak paham Nanti jangan lupa Guru kirim link tugasnya Anak-anak mengerjakan ya Gambarlah motif baik Sesuai dengan kreasi sendiri Boleh dengan kreasi sendiri Akan tetapi tetap Dengan teknik yang benar Dan Menghasilkan Karya yang indah Dari pembelajaran kita Yang pertama Kita sudah belajar tentang Proses pembuatan kain samarinda Dimana dalam proses pembuatan kain samarinda Ada proses Mendatangkan Bahan baku dari China Disebut kegiatan apa? Ya konsumsi Kemudian setelah diproduksi kain itu Menjadi sebuah barang Dan dijual Maka itu merupakan proses produksi Jadi ada Berapa kegiatan ekonomi Setelah itu Ketika menggambar Yang perlu diperhatikan tadi adalah Siapkan bahan Tentukan motif Kemudian gambar dengan Peti Yang terakhir Fisingnya adalah Dengan warnai Yang menarik Itu saja Anak-anak untuk Pembelajaran hari ini Terima kasih Tetap jaga kesehatan Dengan sering Bagi tangan Pakai masker Olahraga Dan makan-makan Berisi setiap hari Salam untuk ayah bunda Di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati